Jujur aja sih, semenjak Boku no Hero tayang di RTP, gue belum pernah nonton sekalipun disitu, disamping takut cringe. Ya lu tau sendiri, sekalipun nonton, lu juga kagak bisa ngeliat belahan nenen si Momo. Tabias, gitu juga udah bersyukur, karena channel TV Indo udah mulai ngelirik, anime lagi buat dijadiin bahan acara mereka, biarpun masih jauh dari kata stabil penayangannya. So, demi ngerayain tayangnya BNAH di Indo, biarpun telat, gue bikin ini video. Sekalian, biar jadi bocoran juga buat lu, yang cuma ngikutin di TV. Nomor 10, Deku lawan Gentle Criminal Post momen ini tuh, gue malah ngerasa iba ngeliat vilainnya. Si Gentle cuma pengen ngebuktiin, kalau kekuatan koseinya yang selama ini diremehin, dan dianggap membawa masalah sama orang-orang, bisa berguna juga. Meskipun jadi seorang vilain, si Gentle kagak pernah nyakitin korbannya. Terus, pas maling juga, selang beberapa waktu, barang curianya pasti dibalikin lagi. Tapi ya gitu, berhubung si Deku tokoh utama, akibat plot tuh cowok udah menjarain si Gentle, dan ngehancurin seluruh mimpi penjahat baik tersebut. Nomor 9, Deku lawan Maskular Pas para murid UA lagi ngelakuin training camp, komplotannya si Shigaraki malah nyerang mereka. Chaos pun udah kagak bisa dihindarin. Banyak banget pertarungan yang terjadi. Salah satunya yang paling bedes, ya battle yang ini. Buat yang lupa atau belum tau, si Maskular ini punya kosei ngemanipulasi masa ototnya sendiri, yang bisa bikin doi, ngeproduksi banyak banget kekuatan. Parahnya, si Maskular pengen banget ngebunuh bocah umur 5 tahun yang mati-matian si Deku lindungin. Untung, meskipun ngorbanin tangan sama badannya, si Deku berhasil ngeluarin 1 juta persen dari kekuatan normal koseinya, yang kemudian si Maskular kalah. Nomor 8, Deku lawan Bakugo Lu tau kan kalau mereka berdua tuh udah temenan sedari kecil, biarpun si Dekunya sering dibully si Bakugo. Nah, dari awal juga, si Bakugo udah tau kalau si Deku kagak punya kosei sama sekali. Otomatis lah, pas si Deku masuk ke Yue dan punya kosei yang kuat, si Bakugo ngerasa kagak terima. Terus si Dekunya sendiri ngerahasian kekuatannya tersebut, demi ngebongkar asal-muasal kekuatannya si Deku, tubuh cahat peledak ngamuk sampai battle di antara mereka berdua pun terjadi. Pertarungan di antara mereka berdua sempat terjadi juga pas ujian praktek, sampai dipisahin sama si All Might. Nomor tujuh, Deku, Ida, sama Todoroki lawan Stain. Sebenernya gua agak kecewa juga pas ni battle. Gua ngerasa si Stain tuh kena nerf, gara-gara plot armornya si Deku dan kawan-kawan. Soalnya gini, si Stain tuh vilain veteran, yang karirnya udah malang melintang kemana-mana, plus dihormatin vilain yang lain. Masa digengbeng tiga bocah doang doi sampai kewalahan, sampai akhirnya ditangkep, pro hero yang lain juga kagak kuat ngelawan si Stain. Lah ini, tiga bocah yang baru belajar main hero-hiruan bisa menang gitu aja, biarpun sempat kena kosei milik si Stain. Nomor 6, Deku lawan Todoroki Dari segi kekuatannya aja, sebenernya si Deku masih jauh di bawah si Todoroki. Secara, biarpun punya one for all, si Deku belum nguasain tuh kekuatan. Terus, sekalinya dipaksain, pasti tubuhnya bakal hancur. Sedangkan si Todoroki, untuk pertama kalinya tuh cowok pakai kekuatan keduanya, yaitu api yang doi benci banget, karena bikin tuh cowok ingat terus sama bebehnya. Atas paksaan si Deku, si Todoroki ngeluarin seluruh kemampuannya disini, sampai si Deku pun kalah telak. Nomor 5, Kirishima sama Fat Gum lawan Rapa sama Tenggai. Aduh jotosnya, udah kagak usah ditanya lagi keepikannya. Tim si Fat Gum pakai formasi pertahanan tak tertembus. Di sisi V-Lane, pakai kombinasi kekuatan penghancur yang kuat banget. Di samping pertarungannya, pengembangan karakter, sampai penjelasan latar belakang masing-masing karakternya lah, yang bikin momen battle ini, jadi salah satu yang terbaik. Si Kirishima berhasil naklukin rasa takutnya. si Fat Gum berhasil, ngebuktiin kekuatan lemak defensifnya yang susah ditembus. Nomor 4, Mirio lawan Overhaul. Bisa dibilang heroik, bisa juga dibilang tragis. Sebagai seorang pahlawan, si Mirio udah ngorbanin segalanya demi nyelamatin si Eri dari tangan si Overhaul. Mulai dari kehilangan mentornya, sampai kehilangan cita-citanya, nyelamatin 1 juta orang. Karena kuasa yang miliknya, lenyap akibat obat si Overhaul. Dan sekarang, si Mirio jadi hero tanpa kekuatan apa-apa. Momen battle penuh emosi ini jadi bukti. Kalau lu jadi seorang pahlawan, lu jangan pernah ngeutamin ego lu semata. Lu kudu ngorbanin apapun demi nyelamatin seseorang. Nomor 3, Endeavor lawan Haigenomu. Momen di mana seorang bapak pelaku KDRT tobat sepenuhnya, dan pengen berusaha jadi sosok ayah yang anak-anaknya bisa banggain. Terus ngebuktiin, kalau dirinya juga bisa jadi hero nomor 1, lambang perdamaian yang baru. Waktu itu, awal mulanya kan si Endeavor sama si Hawke lagi kopdar. Eh, tiba-tiba muncul Haigenomu bernama Hood, yang nyerang mereka berdua. Bahkan, hero sekuat si Endeavor hampir kalah ngelawan tuh makhluk. Orang-orang yang ngeliat pun pada putus asa. Sampai kemudian, si Endeavor berhasil bangkit lagi, dan ngeluarin jurus prominence burn maksimalnya. Nomor 2, All Might lawan All For One. Pertarungannya yang jadi penutup era lama, sekaligus, dimulanya era baru, yang bakal dipimpin para hero muda. Battle ini jadi salah satu yang paling intens, apalagi lo tau sendiri, kalau si All Might-nya udah ngap-ngapan, ngepertahanin wujud primanya. Sedangkan si All For One masih sehat walafiat. Bahkan, berbagai hero udah ngegabungin kekuatan tuh vilain kagak tumbang. Sampai akhirnya si All Might ngepertaruhin hidupnya, dengan ngelepasin seluruh kekuatan One For Aldo yang masih tersisa, dan ngeluarin jurus terkuatnya, yaitu United States of Smash. Nomor 1, Deku lawan Overhaul Dulu, pas si Deku lagi PKL di agensinya si Naigai, pernah ada kasus gede yang muncul, yaitu pemberontakan yang bakal dilakuin sebuah kelompok Yakuza, Shia Ha Saikai, yang dipimpin sama si Overhaul. Kelompok Yakuza lagi ngembangin semacam obat yang bisa dipakai buat ngedoping Kosei, sekaligus ngilangin Kosei juga. Mereka bisa bikin obat kayak gitu, akibat dari Kosei seorang loli bernama Eri. Si Eri ini punya Kosei, ngeriwine plus ngepercepet waktu di sekitar objek yang doi sentuh. Nah, daripada dibiarin makin ngejadi-jadi, para superhero ngebentuk aliansi buat ngeraid markas Yakuza tersebut. Pas di sini, Bantro kagak bisa dihindarin, terutama battlenya si Deku ngelawan si Overhaul, yang jadi battle kelimaks pas story arc ini. Di pertarungan tersebut, berkat kekuatan rewind si Eri, si Deku untuk pertama kalinya bisa ngeluarin 100% kekuatan one for all, tanpa terluka sedikit pun. Oke, segitu aja buat hari ini. Semoga aja dengan tayangnya BNAH di RTP, hal itu tuh punya efek domino ke channel TV yang lain, terus nambah anime juga ke daftar acara mereka. Kalau seandainya kagak, ya lo semua paksa aja channel TV-nya, dengan cara ngeboykot acara alai di situ misalnya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry gak udah salah-salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!